Kalau emang ibu gak mau bersumpah, gak bisa bersumpah bahwa tidak mau pulang malam, tidak mau pulang pagi, mendingan ibu gak usah tinggal di sini, gak apa-apa bu, daripada warga protes. Gak mau ngomong dia bu, gak mau ngomong. Beneran, ini gak main-main, ini. Lagi-lagi dan lagi, saya ngerjain ibu-ibu sampai nangis. Korban kali ini bernama Bulan, tapi suaminya manggil si korban Hadidah. Waktu saya bilang saya nemuin tas suaminya, Bulan ini emang panik. Tapi pas dibilang anaknya ada sama saya, nah ini kira-kira tambah rusuh. Kita nonton aja ya, Ucupers, tetap di Opsala! Halo? 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 Ini siapa ya? Istrinya Putu, Putunya ada? Putu, enggak mbak, nih saya kan tadi nemu tas. Ini saya nemu tas, di dalamnya ada handphone ini, ada dompet juga nih. Sebentar, saya lihat ya. Ada, oh iya nih, AKTP-nya sih namanya Putu Agus Haryanto. Ini ada rokok, ya rokok sama korek, ada dompet. Ada iPad gak, Pak? Ada iPad, ada. Saya bisa ketemu Bapak di mana? Ini saya dengan, siapa ini? Saya istrinya, Bulan. Yakin ini istrinya nih? Saya... Iya, iya, saya istrinya, Bulan. Benar. Ada tulisannya gak? Nama saya. Istrinya, Bulan. Sebentar. Di dompetnya saya belum ceritakan. Bapak sama saya kan di situ ada, Bulan mau di Ijaz. Gak, gak ada. Gak ada mbak di dompetnya, cuman KTP aja nih. Ini saya negang KTP. Kalau-kalau emang istrinya, sebutin deh nomor KTP-nya berapa. Saya gak tahu. Ciri-cirinya apa aja nih tasnya? Kalau kasih hitam yang saya pas pilih, kan? Hmm. Oh, oh. Alamatnya, dimana alamatnya? Alamatnya. Alamatnya yang sejauh di Raya. Oh. Terus kira-kira kalau saya balikin tasnya, saya dapat apa nih? Saya sih gak minta, cuman pengen tahu aja kalau saya balikin nih, saya dapat apa gitu. Saya soalnya kan belum ketemu suami saya. Saya masih di dalam, makanya saya ngomong suami saya gitu. Saya kan ngomong-ngomong sama suami saya nih. Kalau gak gitu, ya duitnya saya ambil aja nih. KTP-nya kan saya bisa apa-apain. Saya minta tolong, itu kan ada KTP, ada surat-surat, peki, suangkai itu, orang bontak gitu. Istri keberapa ini? Kenapa? Istrinya cuman satu apa istri keberapa nih? Gini aja nih, Pak. Kalau misalkan apa-apa sih? Enggak, jawab dulu, Bu. Jawab dulu kan saya nanya. Saya nanya. Tidak, tadi saya nanya. Kan katanya, katanya istrinya. Katanya istrinya. Eh, Bu, dengerin saya, Bu. Eh, ini tas-tas saya nemuin nih. Kok jadi suatu yang nyolot? Bu, kalau emang istrinya harusnya kan nama di handphone tuh sayang atau mama atau ibu gitu baru percaya ya. Kalau Hadija begini, saya sih kurang percaya. Jujur aja nih. Telepon kita matiin dulu. Dia semakin, dia daktik, duk, der. Dia penasaran. Rasanya gue ketinggalan, dia ke BP. Tadi sekarang Magdalena akan menelpon sebagai istri saya yang menemukan juga anaknya. Halo. Halo. Ya. Ibu. Ya. Ini ibu, siapa tadi namanya? Ibu. Saya Wulan. Ibu Wulan ya? Ibu Wulan? Saya istri tadi yang ngelepon, yang nemu tas. Ya. Ya, ini aku istrinya. Ibu, sekarang gini deh, saya minta tolong ya sama ibu gitu. Kalau misalkan memang ada niat baik gitu kan. Kita ketemuan di mana deh, saya perlu surat-suratnya soalnya kasihan suami saya. Ya, kalau masuk kasihan suami saya istriannya nggak inilah. Tapi kan surat-surat ada kartu anggota, ada KTP, ibu rumahnya. Iya, ibu. Saya ngerti, saya ngerti. Ya, kalau gitu kan repot ya, bu. Nggak masalahnya ini, saya juga selain nemu tas, nemu anak ibu. Ini anak ibu bukan ya? Nemu anak. Iya, terlantar di mal. Umur berapa? Tiga setengah kali ya ini ya. Rambutnya botak gitu, terus pake baju merah, tulisannya England, terus merah putih gitu. Pake selana jeans sama sepatunya coklat, bu. Ini anak ibu bukan? Ini dengan siapa ya? Saya minta tolong deh. Saya ibu Diana namanya. Ibu Diana di mana sekarang? Di Bintaro. Iya, tadi saya nemu anak ini di Bintaro. Ini anak ibu bukan ya? Saya minta tolong deh. Saya minta tolong ngomong deh sama anak saya. Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Bilang nih, halo. Namanya siapa ini? Dari tadi saya nanya... Bukan, dari tadi saya nanya... Udah mulai stres. Udah mulai stres. Jangan gitu dulu, nanti dulu. Ya, lu telepon dulu aja. Iya bunda, halo. Iya, bunda dimana? Ini papa. Papa ini, papa. Papa di mana? Udah, papa di situ ya. Bunda di mana? Yaudah, yaudah. Pokoknya papa kesana nyusul. Ya. Ya, makanya. Tunggu dulu di situ. Iya, iya, bunda tunggu sih dulu ya. Pak kesana ya. Iya, iya, iya. Udah, udah, udah. Udah, udah. Halo. Halo. Iya. Halo, ibu Ulan. Iya, iya. Ibu Ulan ada di mana? Ini saya mau... Ini mau antrin anaknya ini. Bener gak anak ibu? Coba saya ngomong dulu deh sama anak saya. Ini anaknya. Sebentar ya. Ini sebentar, coba nih. Ini ngomong. Ini. Kamu ngomong halo sama mama. Halo, halo gitu. Halo. Halo. Ngomong halo. Hah? Apa? Apa? Gak mau ngomong dia, bu. Gak mau ngomong. Ini gak main-main, Din. Ada anak mau ngomong. Ada anak mau. Gak mau ngomong dia. Gak mau ngomong. Now,Well,I gak w Сам. K Pillai, tim, ngomong. Saya legerab ». sorry, saya legerab. Ada anaknya. Bo. Morris? Tidak mau nampong Halo Bu Saya, kita lagi on the way Bu Kita jalan ke sana Bu Ibu tunggu sebentar ya Ya udah, saya tunggu ya Pak Iya, kita di daerah Pejaten Sama siapa Bu di sana Bu? Sama suaminya juga? Bukan, tadi suami saya sama anak saya Saya gak tau dia pergi kemana Suaminya tadi yang tinggalin di mall Kok bisa ya, tinggalin anak di mall Halo? Ya udah Bu, Bu, gini aja Ini saya udah dekat di sini Bu, udah dekat Bu Ini anaknya udah mau ngomong Nama anaknya Jason bukan Bu? Coba saya ngomong dulu ya sama anak saya Iya, katanya tadi dia namanya Jason Salah Ini anaknya dibawa ke sini nih Bu Anaknya dibawa ke sini Bu Amat suaminya juga, amat tasnya Amat tasnya semua aman Bu Dibawa semuanya Ini sebagai wujud Sayang Sayang sama istri Namanya seorang ibu Kalau misalnya mendengar apa-apa Tidak sama anaknya Wah Wah, gak bisa ngapa-ngapain langsung Udah bunya serasa runtuh Bener Tapi sayangnya anaknya aman-aman aja Yang disalah diculik kan anak orang Aes Iya bener Namanya Jason Iya Kalau anak ini malah aman, diteras tuju Di up Salah Gimana tadi Bu Gimana tadi Bu? Stres minta ampun pasti ya Kan mau mati Lagi yang tega banget sih Tau nih Tega banget, kenapa ya? Coba jelasin Lagi yang ungkapan rasa sayang itu Tidak semuanya harus terlalu pulgar Oh iya Dengan begini pun Ini bisa kita buat rasa sayang untuk istri Memberikan si sayang Dengan cara istrinya dikerjain Ini bukan bermaksud apa-apa Bu Hanya mungkin sebagai suami Ini menjadikan momen Ini momen yang paling berharga dalam kehidupan Bu Seperti ini lah kan Bu Seperti ini? Berapa menit, ditemui sapam, sepatu lagi Oh Iya Iya juga nih Emang ibu-nya aja Kamu aja Aaaaaa Deg-degan gue Deg-degan? Serius, deg-degan Kalau Bapak rompi sendiri Ya saya sama aja lah Seperti ngerjain korban-korban yang lainnya Ya seperti itu aja udah Saya orangnya pasrah soalnya Panik dan pasrah Pasrah itu Weeuuu Weeuuu waa 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 gwa gw wiwwa gw gwa when kenapa saya dungdutan begini karena korban kita ini adalah penyanyi dangdut Dengdats kalau bahasa Inggrisnya. Namanya adalah Ibu Puput. Wah, namanya aja udah dangdut banget ya. Setaps, ko. Kira-kira bagaimana rasanya ya kalau kita dikomplain sama the father of the RT, alias Bapak RT. Ini dia yang akan dirasakan sama korban kita. Masa gara-gara punya job nyanyi dangdut, dia pulang sampai subuh-subuh? Kan kasihan anak-anaknya. Makanya sekarang saya akan menjadi the father of the RT, alias Bapak RT, yang akan meminta the mother of the Puput, alias Ibu Puput, untuk nggak pulang subuh lagi. Kira-kira the father and the mother mau nggak ya? Hanya di Ups, Salam! Halo? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Ibu Puput? Iya. Saya pemansur. Pak RT, Pak RT. Oh, Pak RT. Lagi di mana, Bu? Lagi di bloket. Oh. Nggak, gini, Bu Puput. Tentu, Pak nanyain juga. Bu Puput kan masih kerjaannya ke nyanyi, malam-malam juga pulang. Iya. Emang biasa pulang jam berapa sih, Bu? Tentu namanya kita kan shooting. Kalau nggak ada job nyanyi, shooting. Iya. Kalau ada job nyanyi, ya jam 12 sudah kelar. Kalau shooting kan kita nggak tentu. Kadang-kadang kalau ingin malam. Saya bilang aja deh langsung ya, masuk-masuk telepon. Ngapain ya, boleh ya? Ya, ngapain apa kali. Iya. Gini, Bu. Sebenarnya dari ini saya sebagai RT kan menyampaikan apa yang warga bilang juga. Ada warga beberapa kali ngomong pendapatnya. Nah, Bu Puput nih kalau pulang harus malam-malam gitu. Kalau nyanyi dangdut, nggak bisa pulang jam 9 malam gitu apa. Ya kalau nyanyi, mah profesi saya kan begitu. Namanya juga penyanyi kampung. Mulai di titang. Iya, kadang-kadang juga. Kalau Bu Puput pulang, itu orang-orang lain udah siap buat pengajian subuh. Jadi kan papasan kayak gitu, itu yang bikin orang-orang akhirnya timbul omongan-omongan, Bu. Saya tuh profesi penyanyi, tapi tidak tiap malam saya nyanyi. Saya tahu ya. Oh, berarti tiap malam kemana? Ini lebih parah lagi berarti ini. Ya Allah, dengerin dulu napa. Gimana? Bu tuh tiap malam, syuting bawa orang di s*****. Ngorlatin anak-anak. Oh, nyanyi selalu sore jam 4, jam 5. Pulangnya jam 2, jam 3. Oh, jadi Bu Puput juga ngejual-ngejualin orang gitu. Gelap. Beda perdagangan orang gitu. Oh, kok. Hah? Kan begitu datengin dulu. Mau anak-anak, aku sudah jadi sporter sepak bola. Anak kecil lagi dijual-jualin gitu. Di bawah umur. Masya Allah, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar, anak-anak kecil. Sekarang gini. Itu katanya sering Bu Puput bawa pulang cowok-cowok tuh siapa? Cowok-cowok anak mami ini, kata nggak saya. Yang suka saya ajak suping. Nggak tahu. Ih, kan saya dapat pengaduan, Bu. Ya, ada anak-anak putih, anak-anak pokok-cowok anak-anak 16 tahun. Ya, kata-kata ibu. Ibu, katanya berondong lah. Apalah anak-anak muda gitu dibawa-bawa ke rumah. Ya, terus sorak banget orang yang ngadu ya. Gini loh, Bu. Kalau emang banyak yang ngadu. Kalau warga resah. Ya, saya sebagai RT harus menindaklanjuti. Ibu tahu. Saya tahu, ibu. Saya kenal. Cuman mau nggak mau, saya harus memberikan tindakan. Ya udah, terserah deh. Pusing, Bu juga siapa ini? Eh, si Bagus katanya juga. Si Bagus pernah cerita. Pernah nggak dibayar. Temen dangdut, katanya temen dangdut. Ya, kalau tanya nih, nomor temennya masih ada. Saya kan juga dapat aduan dari ibu. Ibu itu yang cerita nih. Saya nggak mau ngomong. Ibu siapa yang ngomong ke saya. Kok so tahu? Kok so tahu? Ibu nggak boleh gitu. Ini kan ada orang lain yang berpendapat. Iya kan? Sekarang ibu itu siapa, coba. Ibu itu yang mana orangnya. Terus orangnya yang mana, biar ketemuan nama saya di sini. Eh, Pak. Tolong ya, Pak. Yang namanya Pak RT. Pak Bikin Bapak ke rumah saya. Kalau benar, Bapak sebagai RT saya. Lah, ibunya nggak pernah di rumah. Kapan saya ke rumah, ibu? Masa saya harus subuh-subuh ke rumah? Halo, Pak. Bapak, saya ini... Masa saya ke rumah orang bertamu jam 12 malam? Kan nggak masuk di akal. Mak, kalau Pak RT mau niat baik sama saya. Telepon saya putus, besok kumpul malu jam sekian saya. Tidak ngambil jawaban saya. Ya ini kan, ini saya telepon. Makanya, Bu Puput. Saya telepon. Pengen nanyain dulu kebenarannya bagaimana. Nggak ada asap kalau nggak ada api, Bu. Gitu kan? Dengerin ya, dengerin ya. Ini profesi saya. Ini profesi saya. Ini kehidupan saya. Kalau Bapak mimpi campur, ala kabahnya tidak lewat telepon. Karena lewat telepon tidak bakalan kelar. Karena lewat telepon. Tapi kalau mau, Bapak teman saya sekarang. Dengerin ya, dengerin ya. Ini profesi saya. Ini profesi saya. Ini kehidupan saya. Kalau Bapak mimpi campur, ala kabahnya tidak lewat telepon. Karena lewat telepon tidak bakalan kelar. Karena lewat telepon. Tapi kalau mau, Bapak teman saya sekarang. Kata si Bagus. Ibu itu memang ada pekerjaan lain. Selain cuma nyanyi sama syuting-syuting. Ini kata si Bagus. Katanya ke Ibu. Ke Ibu yang ngomong ke saya. Yang dia marah itu gara-gara nggak dibayar. Ibu nggak boleh kayak gitu, Bu. Kalau memang haknya orang, jangan nggak dikasih. Kalau memang bagus, udah kerja. Kalau gue demi Allah, gue kasih nggak pernah yang namanya gue tuh ya makan. Lihat anak-anak. Gue tahu. Profesi gue seperti ini. Gue nyari makan dari sini. Kalau yang bukan hak kita, Bu. Jangan sampai diambil. Nggak jadi daging, Bu. Gue juga tahu. Atuh. Sebenarnya, benar-benar gue udah dipisah. Emang Bu 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 berani sumpah? Sumpah? Berani? Orangnya juga di datangnya, oke? Benar. Berani sumpah. Cuma saya bersumpah. Kalau gue masa sumpah lewat selepon sih, orangnya kagak ada. Coba ikutin. Berani nggak buktin? Oke, oke. Setelah itu kita ketemu. Oh iya, 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 iya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya nggak akan pulang malam lagi. Apalagi pagi. Nah kalau itu mah gue belum bisa janji deh. Kan, itu aja nggak bisa. Kalau-kalau emang ibu nggak mau bersumpah. Nggak bisa bersumpah bahwa tidak mau pulang malam. Tidak mau pulang pagi. Mendingan ibu nggak usah tinggal di sini. Nggak apa-apa, Bu. Daripada warga protes. Boleh nggak saya minta ujim dulu? Saya mau nelfon si Bagus sekarang. Kenapa mau nelfon si Bagus sekarang? Janji dulu sama saya. Enggak, ibu berjanji dulu sama saya. Nggak bakal pulang pagi lagi. Baru ibu boleh telfon si Bagus. Saya berjanji. Insya Allah. Insya Allah kalau bisa. Tuhan mengizinkan. Insya Allah mengizinkan. Saya bisa pulang secepat. Secepat cepat. Daripada saya dicap macem-macem oleh warga. Dicap macem-macem oleh warga. Oh, ibu nanti ketemu sama saya deh di Villa Regency. Rumah kan Villa Regency. Oh, ini tergantung. Rumahnya di Villa Regency kan? Rumahnya di mana? Ini bu puput nopel kan? Nggak pake nopel. Hah? Nanti. Pulangnya jangan pagi-pagi. Emang pulang pagi ngapain? Shooting trans. Shooting ya? Shooting kan. Ini lagi shooting nih. Ya di trans 7 ya? Di program UPS. Salam! Iya, ini kasur. Gejegah, tau ini masih gejegah nih, Min. Jangan dipukul-pukul. Masih gejegah. Ntar kempes. Paling kesal bagian mana ya? Oh, iya itu ya. Oh, Jakarta parah-parah. Jakarta parah-parah. Ya, gue suruh janji sama lo, ya. Gue bilang nggak boleh pulang pagi. Nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa pulang pagi? Nah, orang sutima kalau pulang. Kalau sekolingan sore, pulangnya pagi. Wow. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Ups, salah. S**t banget dikecewat gue. S**t banget dikecewat gue.